Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hedy Channel Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara menampilkan guideline atau garis bantu di photoshop Caranya sangat mudah sekali Pertama yaitu kalian jika disini penggarisnya atau ruletnya belum ada Kalian harus menunjukkan dulu Yaitu dengan cara tekan ctrl R pada keyboard Anda Nah setelah ruletnya ada kalian tinggal klik tahan tarik Dan kalian juga bisa membuat sebanyak-banyaknya disini Kemudian untuk yang vertikal kalian bisa tarik dari arah sebelah kiri Nah untuk membuang guideline ini Jika sudah tidak diperlukan lagi Kalian cukup klik tahan guideline Kemudian kalian buang ke atas untuk yang horizontal Untuk yang vertikal kalian juga buang ke arah sebelah kiri Nah Jika kalian ingin tidak membuang tapi ingin menyembunyikan saja Kalau sudah dibuang tidak bisa kita harus bikin yang baru lagi seperti ini Ya kan Tapi jika kalian ingin menyembunyikan saja dan untuk ditampilkan lagi nanti Kalian bisa tekan ctrl H pada keyboard Anda Nah Kemudian untuk memunculkan lagi Kalian tekan lagi ctrl H pada keyboard Anda Dan jika sudah tidak diperlukan lagi Kalian bisa membuang seperti yang tadi Saya beritahu yaitu Tarik dan buang ke atas untuk yang horizontal Dan ke kiri untuk yang vertikal Demikian tutorial saya kali ini Semoga membantu Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombolnya Jika nanti saya mengabut tutorial-tutorial yang lain Kalian yang pertama kali diberitahu Terima kasih Salam head di channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh